hai hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita ketemu lagi di jadi ini sebenarnya episode pertama dari USSA yusuludin subscribe Academy yang bentuk podcast dan sekarang kita bakal bergabung dalam acara podcast tentang akhlak nih Nah jadikan sesuai dengan amanat RUK sendiri yang mengatakan bahwa kita butuh ada materi tentang akhlak untuk anak-anak masyarakat baru gitu jadi kita bakal ngadain acara podcast atau buat show tentang akhlak masyarakat 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 sama salah satu senior yang kita pilih gitu nah jadi apa sekarang kita udah sama Bang abzil ya Bang jadi salah satu senior juga yang sekarang aktif jadi gubernur di KMM Minang nah Insyaallah hari ini kita bakal ada ngomongin tentang akhlak masyarakat seputar lima pertanyaan utama nih Nah jadi kita sekarang pertama mungkin kenalan dulu kali ya sama Bang absil nih mungkin jadi ya mungkin antum bisa ini Bang apa eh setelah dulu mungkin dari nama antum dan asal atau apapun yang mau antum sebutlah Bang silahkan kenalan dulu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada podcast ya podcast senat Oh fakultas sul-din yang sudah berkenang datang untuk mencari analis ini jauh-jauh dari dari mana dari asir ya Alhamdulillah sampai juga disini walaupun cuaca yang enak ya tapi bukan panas ya cerah ya dan tempat tidak sulit Alhamdulillah sampai juga dan bertemu di pertemukan Allah Ta'ala gitu Alhamdulillah salatu salam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama adalah Absil Abdul Rahman asal dari Bukit Tinggi Sumatera Barat sekarang kuliah di Mahat alih'al asad islamiyah dalam program terkhasus kesemua syariah islamiyah kerja yang sampingan adalah kegiatan harian ya sementara ini sebagai ketua KMM KMM adalah kesepakatan masyarakat suami Nangkabau bukan keluargaan ya kesepakatan namanya kesepakatan masyarakat suami Nangkabau yang ada di Tejamu di sini selain itu juga ada kegiatan harian adalah di Tibunabui Center kalau teman-teman tahu Tibunabui Center ya itulah kira-kira kesibukan yang Ana jalani pada hari-hari ini sekira begitulah untuk perkenalan ya jadi itu kita ada kenalan sama Bang Absil ya ternyata beliau juga aktif di Tibunabui Center jadi kalau teman-teman ada yang mau barangkali kesana buat periksa-periksa bisa di Tibunabui Insya Allah oke nah sekarang kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama nih Bang jadi sebenarnya pertanyaan pertama ini kita mulai dari yang agak dasar dulu Bang kayak apa namanya tentang apa itu halakul karimah gitu jadi kira-kira apa sih yang dimaksud dengan halakul karimah dan jadi ini sebenarnya lagi agak ramai nih Bang maksudnya kayak gimana sih orang itu disebut sebagai tidak berakhlakul karimah gitu orang yang seperti apa yang sudah bisa dikategorikan sebagai yang tidak berakhlakul karimah gitu nah jadi pertanyaannya disini adalah kira-kira apa itu halakul karimah dan orang yang seperti apa yang sudah bisa dianggap kalau dia itu tidak berakhlakul karimah gitu Bang silahkan jadi kalau akhlakul karimah kita berkita tentang akhlakul karimah itu sebagian para ulama mentarifkan itu adalah yang lebih simpelnya adalah ad-din wal mur'ah mur'ah gitu ad-din wal mur'ah jadi akhlak itu adalah agama dan mur'ah mur'ah itu artinya adalah menjaga menjaga kata umumnya menjaga gitu menjaga dari segala hal gitu nah jadi kalau menurut istilah adalah itu adalah cerminan pancaran hai'atul al insan fi nafsihi hai'atul adalah semacam lembaga atau semacam karakter yang ada pada diri seorang dan kadang karakter yang ada pada diri seorang itu bisa membawa kepada baik itu dia yang baik ataupun yang buruk gitu nah itu ta'rif dari akhlak nah kemudian apa tadi apakah orang yang ya seperti apa sih kadang-kadang dia itu sudah disebut oh yang kayak gini tidak berakhluk karibah di batinnya gitu nah kapan kita mengatakan orang berakhlak dan tidak berakhlak nah seperti yang dikatakan tadi itu akhlak itu adalah itu karakter diri seorang yang dimunculkannya yang itu membawa kepada nanti orang yang menilai itu baik atau buruk gitu nah itu disebut akhlak nah kapan dikatakan tidak berakhlak ketika kita menyebut tadi al-akhlak ad-dinul mur'ah jadi lawannya lawan dari ad-din tadi din ini agama 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 islam ya pastinya kita agama islam bukan al-mur'ah itu lawan dari kata menjaga berarti tidak menjaga berarti segala yang bertentangan dengan yang ditetapkan oleh agama dan yang bertentangan dengan penjagaan tadi itu disebut orang tidak berakhlak itu ya kenapa itulah pantauan dari orang dibilang barometer mengatakan orang itu tidak berakhlak dari ta'rif tadi gitu iya berarti tadi menarik sekali ya kalau ternyata apa namanya akhlak sendiri itu adalah karakter seseorang yang bikin orang itu menganggap dia ini baik atau buruk gitu dan ketika orang itu ternyata tidak baik itu ketika memang dia bertentangan dengan ta'rif tadi din wal mur'ah ketika dia memang bertentangan dengan mur'ah tadi tidak menjaga dan bertentangan dengan din tadi berarti sudah dikatakan kalau dia tidak berakhlak gitu bang ya iya menarik sekali sih apa namanya tapi bang maksudnya kira-kira yang seperti itu tuh misalnya kita bilang ya ini anak pertanyaan sih bang anak pertanyaan jadi misalnya dia tuh memang ada satu momen dimana dia tuh misalnya bertentangan dengan tidak menjaga tadi misalnya misalnya saja misalnya dia berbohong misalnya dalam sebuah momen dia berbohong gitu nah apakah orang yang berbohong ini bisa kita anggap wah berarti anda ini apa namanya sedang tidak berhak karimah dengan berbohong itu gitu atau misalnya mungkin kita anggap saja sebagai oh hilaf saja dan seterusnya bisa diwajarkan orang yang berbohong kalau misalnya kalau misalnya dia sedang berbohong seperti ini tuh seperti apa gitu atau mungkin barangkali dia menganggap kalau ya wajarlah bohong begini kan toh biasa dalam kehidupan gitu nah ini kira-kira kalau pembiasaan-pembiasaan ini gimana sih bang gitu jadi intinya kata bohong ya kata bohong Rasulullah mengatakan Al-Mu'min layak zib Al-Mu'min yuzna wisraf kan gitu orang mu'min itu dia berjinah dia menjuri tapi orang mu'min itu tidak berbohong gitu nah jadi bohong ada bohong yang bolehkan oleh Rasulullah adalah bohong ketika menjaga kehormatan orang baik itu seorang suami dengan isteri kemudian atau seorang teman dengan temannya dia ingin menjaga kehormatannya boleh kita berbohong kemudian dia ingin menjaga Al-Nafs Hufzul Nafs ketika seorang ingin dibunuh oleh orang jahat gitu kan maka kita boleh mengatakan kepadanya untuk tidak menunjukkan tempat dimana dia bersembunyi ketika ada orang itu minta untuk bersembunyi yang berlindungan dari kita ada pun yang lain dari itu kayak rumah semua tidak ditoleran oleh agama kita apapun bentuknya walaupun candaan walaupun cara tiktokan walaupun cara apa-apa yang yang lagi trend-trend sekarang yang prank-prank sekarang prank Rasulullah tidak pernah memprank orang Rasulullah bercanda tapi bercanda yang hak bercanda yang benar sehingga membuat orang-orang tersenyum di sekitar Rasulullah di majlis Rasulullah sering bercanda bercengkrama dengan para sahabat tapi Rasulullah tidak pernah bercengkrama dengan cengkrama yang berbohong itu itu yang perlu kita pahami poin menarik sekali bahwa memang yang paling tidak ditelar masalah bohong jadi memang sebenarnya bohong itu memang dihitung dosa yang lumayan besar sekarang kita ada pertanyaan lagi mungkin ini deh jadi kan kita kan di Mesir ini ada banyak urf ada banyak konsekuensi sebagai masisir gitu nah makanya kita langsung ke yang kira-kira perbuatan apa sih yang sekiranya tidak dibolehkan atau jadi apa saja yang gak boleh dilakukan di Mesir ini gitu sebagai seorang masisir nah kalau bercerita pertanyaannya apa yang tidak boleh lakukan di Mesir ini sebagai masisir pertanyaan itu kalau menurut anak boleh kita lebih kerucutkan lagi karena sebetulnya pertanyaan yang pas itu adalah apa sih yang boleh menurut ad-din dan apa yang boleh menurut mu'ah tadi bukan berdasarkan tempat cuman memang ada di sisi lain setiap daerah atau setiap negara itu ada al-adah al-adah wa taqalit adat istiadat dan kebiasaan mereka yang itu bukan dari asalnya dari agama tetapi bagi mereka itu suatu kebiasaan yang dianggap baik atau dianggap buruk begitu nah secara umum kita pasti paham apa yang tidak boleh oleh agama dan apa yang melanggar mu'ah kita tadi ada pun lebih dari masisir dengan mesirnya itu mungkin ada hal-hal yang mungkin janggal menurut orang orang di mesir menurut kita tidak janggal janggal menurut kita menurut mesir tidak janggal ya kan contohnya di mesir hal yang tidak janggal di mesir adalah seseorang menepuk tengku atau kepala seseorang gitu biasa bercanda kan kalau di Indonesia bahaya sekali mahkota ya berbeda nah sebaliknya orang mesir ketika disini ketika kita tepuk maaf ya apanya apa namanya itu bokongnya gitu ya pinggulnya mereka akan sangat marah sekali gitu kan sebaliknya kalau Indonesia biasa aja ditendang malah kan biasa aja kan malah kita kelahi gitu kan itu hal yang berbeda itu adalah situ yang kecil nah lebih lagi mengurucut kita ya hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai masisir di mesir ini adalah adah-adah dan takalit ini lebih 90% ada dari din tadi dari agama tadi contohnya dianggap tabu di mesir ini kita melihat di mesirnya dalam jangkaan umumnya bukan melihat pribadi-pribadi orang sedikit orang bukan memandang orang di jalanan gimana bukan begitu nah sebagai azharian azhariyah azhariyah azhariyun kan apa yang kita lihat yang lihat adalah kita itu kemana qiblatul kita kemana oke lepas itu ke azhar azhar itu belajarnya apa belajar agama nah dan itu rata-rata itu yang diamalkan oleh orang mesir contohnya bergurau di jalanan duduk di tepi jalan coba duduk di tepi jalan kita bisa perhatikan orang yang duduk di tepi jalan itu pasti bisa pastikan mereka itu kurang pendidikannya di rumah dimana tepi jalan baik gaya tepi jalan kita bisa menggap semua rata-rata tepi jalan nah kalau maupun duduk di tepi jalan kita harus menjaga hak-hak para pejalan bilang gaji gitu itu harus perhatikan itu yang sering kita langgar dalam segi nah itu bersuara-suara keras terutama untuk akhwat berjalan laki-laki dan perempuan laki-laki berjalan di belakang perempuan apakah kita melihat ada gak orang mesir ini kecuali kalau dia memang jahat pengen melakukan pelecehan dia akan dari belakang jadi seperti yang terjadi di 80 coret seperti di Tramco itu itu adalah orang jahat kalau kita sebagai orang baik dan mesir sudah mengajarkan kepada kita jalan mesir tidak pernah kita melihat lelaki itu mengiringi perempuan tapi sebaliknya perempuan mengiringi lelaki terus itu paksa kemudian perempuan jongkok masang tali sepatu di jalanan itu hal yang sangat tabu di mesir kalau pun ada itu kita lihat orangnya siapa jangan kita melihat ada orang mesir bukan begitu amahnya mesir bagaimana bukan hal yang kecil 1,2,3 yang kita perhatikan kemudian kalau kita di Tramco orang mesir itu ketika di Tramco naik Tramco ketika ada perempuan di sudut ini sudut ini ada dalam Tramco ketika di sudut ada perempuan maka seorang lelaki itu pantang atau tidak boleh atau aib dianggap aib ketika dia lelaki itu ada di tengah atau sebaliknya perempuan itu ada tengah ketika perempuan ada di sudut itu maka perempuan si perempuan tadi maka kita bisa melihat si perempuan tadi ketika dia orang baik dia akan keluar dulu mempersilahkan lelaki masuk dia di pinggir pintu sementara kita masih melihat kawan-kawan kita adik-adik kita atau teman-teman kita mungkin belum paham ini mudah-mudahan menjadi penyalur untuk teman-teman kita supaya paham kalau naik Tramco kita di pojok bagian kiri ketika ada lelaki kita keluar mereka masuk baru kita duduk di pojok kanan tidak boleh duduk di tengah salah satu penyebab berlakunya pelecehan di atas kendaraan itu disebabkan karena ketidakpahaman kita dalam adat setiadat yang dari Mesir orang biasanya tabu bagi mereka ketika ada yang begitu perempuan lagi jadi aduh jadi hal yang akhirnya namanya manusia pasti ada syahwanya orang normal akhirnya terjadilah hal tidak diinginkan begitu itu kalau di kendaraan kemudian di atas kendaraan itu kalau kita ngomong cerita sama-sama kemudian ada orang Mesir kan kita ngomong orang Mesir itu marah dia katanya kluk itu mereka marah maksudnya kamu kalau tidak mau berbahasa Arab mendingan gak usah ngomong mereka kesal itu hal hal yang mungkin menurut kita itu biasa saja tapi itu sudah diatur oleh agama ketika ada orang kita ketika ada bertiga dua orang berbicara berbicara dengan bahasa maka itu tidak dilarang oleh Rasulullah Sallam begitu begitu ya nah itu hal yang harus kita perhatikan sebagai masisir dalam hal berinteraksi dengan di atas kendaraan kalau memilih duduk perempuan harusnya duduk di belakang bukan deretan depan itu seharusnya kenapa untuk menghindari pertama menghindari pertama mata menghindari mata yang jahat menghindari pemikiran yang kurang bagus bagi orang lain nah itu bagi siapa saja nah diusahakan perempuan itu duduk depan nah ustaz sekarang gimana sekarang biasa saja memang zaman itu berubah jadi zaman itu anak di Mesir dari tahun 2006 jadi perubahan itu semakin drastis bukan perubahan yang ada di tempat umum yang kita lihat tetapi kita kembali lagi kita penemuan kita itu ketika sesuatu yang bertentangan dengan itu bukan corak kita yang seperti di atas kendaraan walaupun dalam berjalan kan sebagaimana dikisahkan tentang Nabi Musa dengan anaknya Nabi Shu'aib kan ketika dijemput oleh anak dua anak perempuan Nabi Shu'aib untuk dijadikan sebagai pembantu di rumah mereka maka Nabi Musa AS meminta untuk jalan depan bukan di belakang itu pun diterapkan dalam agama kita disempurnakan oleh Rasulullah SAW jadi begitu itu sedikit banyak hal lagi yang perlu kita perhatikan disini seperti kita di balkon orang Mesir itu boleh dihitung anak sudah lama hidup di Mesir terutama di daerah akhir akhir apalagi kalau di perkampung anak kami pernah tinggal di muhafaza sebelumnya jadi kami paham sekali anak otak orang Mesir itu kalau di kota jarang sekali namanya perempuan Mesir itu atau Mesir secara umumnya orang itu membuka pintu kamarnya jendela kamarnya dan mendampakkan kejalanan itu jarang sekali cuman di kita ya begitulah itu lagi yang terjadi sering kan baik laki-laki ataupun perempuan ini bukan kepada perempuan saja contohnya pakai singlet di balkon itu bagi orang Mesir air gitu duduk di balkon itu menurut Mesir air nah jangan sampai itu karena ketika orang berjalan di bawah kita di balkon dan kaki kita naik itu seolah bagi mereka apa kemudian duduk menyilang kaki di tempat orang ramai orang banyak duduk kan menyilang kaki kita naikkan lipat kaki itu air bagi orang Mesir itu perlu kita perhatikan tidak boleh siapa lagi perempuan kemudian laki memakai pakaian pendek nah sekarang sudah trend kan sekarang sudah mulai trend syabab-syabab Mesir kan mulai pula kita ikut-ikutan bahkan di atas aurat ini tadi muru'ah cerita muru'ah itu adalah contohnya seperti kita seorang santri pelajar kalau terutama di Indonesia terutama di Jawa santri itu kalau tidak pakai peci kalau tidak pakai saru tidak afdal kenapa itu muru'ahnya kena bukan agamanya kena tapi muru'ahnya nah muru'ahnya seharusnya santri itu kalau di sini begitu nah sepatutnya apa kita pakai yang sopan lagi-lagi itu perempuan baik di lapangan atau dimana tetap menjaga ada lagi kira-kira kebanyakan orang mikir mereka sebagai mahasiswa yang sama dengan yang di Indonesia jadi akhirnya yaudah mereka mahasiswa di sini merasa bebas akhirnya ada yang jalan ke mall dengan pakaian yang seperti itu misalnya perempuan perempuan ke mall pakai celana misalnya atau kerudungan pendek jadi mereka merasa seperti mahasiswa Indonesia yang remaja jadi mereka ngikut dan ke mall juga jadi pakai seragam yang seperti itu orang masyid kan melihat ini azhari jadi kebawah capnya nah dalam menanggapi ini kira-kira memang harus dibedakan gak antara orang mahasiswa indo dan mahasisir yang ada di sini jadi etikanya seperti apa nah sebetulnya kalau kembali lagi kepada tadi terkait dengan etika itu kita kan kaedahnya jelasan ad-din wal-mur'ah nah baik mahasiswa di Indonesia atau di azharkah bukan pandangnya kita di Indonesia atau di azharkah bukan itu pedoman kita pedoman ad-din mazaqala ad-din wa mazaqala al-mur'ah jadi setiap yang berlawan dengan din agama atau di mur'ah dimana saja baik di sini di Indonesia tetap dianggap menyalahi ketika bertentangan dengan din dan mur'ah tadi itu kaedah yang tidak boleh lepas dari kita sebagai seorang mu'min muslim nah perhatikan di sini ketika kita mau orang pakai VBS apa membedakan kita dengan Indonesia sepatutnya sepatutnya ini kalau pengen juga kita membedakan kita mulai beranjat dari kita kan santri di pesantren itu kita didik bagaimana pesantren kita didikan berpakaian kemudian jilbab kita dalam baju kita lapang dan sampai kebawah jilbab itu menjulur sampai kebawah dada itulah ciri khas dari santri kemudian santri itu dimatangkan menjadi mahasiswa mahasiswa dalam bahasa mahasiswa di sini mahasiswa jami'ah jami'ah apa jami'atul azhar jami'atul azhar itu apa orang azhar itu adalah qiblatul il mandabir ulama gitu kan jadi kalau sudah qiblat ilmu berarti disana itu kita perlu banyak dari kesana jadi sepatutnya semakin kita ke mesir semakin dalam bukan semakin naik kita terbalik sekarang kita lihat adik-adik kita sekarang ini kita lihat semakin ke mesir semakin naik bukan semakin turun sepatutnya semakin dalam kita kadang harus mencontoh kadang kita gimana ya kalau untuk yang baik apa salahnya kita mencontoh Malaysia akut-akut Malaysia bagaimana mereka berpenampilan jilbab mereka dalam terjaga mereka bahkan mereka ketika ada hembusan angin mereka mengekang mengekang ditahan supaya tidak menempel ke tubuh mereka itu cara mereka menjaga mur'ah kita pun kemul harus begitu tidak ikut tren tidak apa karena tren kita akan menjelai mur'ah nanti kita itu pelajar agama kita itu kesini datang anti azhari antum azhari jadi kan jadi semua kita azhari dianggap azhari jadi orang-orang Mesir pasti bertanya entafi azhar jadi orang Mesir kita ulang tadi entafi azhar oh ya kita di azhar orang-semua orang dari Mesir rata-rata ada orang Indonesia yang datang ke Mesir ini secara umum 99% mereka menganggap kita kesinilah azhari nah ketika penampilan kita itu kita coba corak bawa corak-corak di Indonesia itu mereka akan bingung kok kayak begini sih kok kayak begitu bukannya mereka azhariun atau azhariyat jadi gitu yang menarik tadi apa namanya ini soal mur'ah aja banget jadi kayak kita sebagai azhari ya punya mur'ah sebagai azhari berarti ya harusnya itu yang harusnya jadi patokan kita yaitu mur'ahnya nah paling ini mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja bang jadi pesan Antum buat mas sisir kira-kira Antum punya pesan apa yang boleh disampaikan dan apapun yang boleh disampaikan boleh silahkan pesan yang mau anda sampaikan kepada kita semua ya terutama suara pribadi adalah bagi siapa limangkana ya rujullahi ya rujullaha wal yaumil akhir jadi ketika kita butuh kepada Allah dan hari akhirat dan akhirat dimana hari kita akan ditentukan tempat kita dimana maka jadikalah Rasulullah s.a.w. sebagai kudwa kita jadikalah ad-din wal-muru'ah sebagai pegangan kita kalau din kita sudah ada maka peganglah din itu dengan kafah dengan sempurna bukannya kita sebagai santri datang atau sebagai mahasiswa hanya datang menghafal najah dapat syahadah pulang bukan itu saja tujuan utama kita jadi bagaimana masuk orang dalam Islam itu orang-orang masuk kan begitu bagaimana orang itu masuk orang-orang kafir itu atau orang-orang non-muslim itu masuk ke dalam Islam secara bermudu-mudu disebabkan karena akhlaknya jadi akhlak itu siapa akhlaknya yang Rasulullah s.a.w. turunkannya jadi para ambia para ambia itu adalah tugas mereka adalah melakukan yashudduna al-bina yashuddul bina maksudnya membangun bangunan bangunan apa itu bangunan akhlak dan sempurna akhlak itu setelah diutusnya Nabi s.a.w. innamabu'istu liutamima makarimal akhlak jadi Rasulullah s.a.w. jadi sejujurnya tidak lakukan diutus untuk menyempurnakan akhlak nah jadilah pertama itu kita adalah Rasulullah s.a.w. dalam segala etika dalam segala pergaulan ada pergaulan akhlak itu pergaulan dengan pribadi kita sendiri akhlak kita kepada pribadi ada diatur oleh agama kemudian akhlak kita kepada sesama kita sesama lelaki sesama perempuan lawan jenis kepada yang di atas kita kepada yang di bawah kita kemudian mari kita absus salam bainana jadi menyebarkan salam diantara kita ini yang sudah mulai rontok kita nyapa assalamualaikum ya apa kabar gitu jawabannya gitu kan menjawab salam itu hukumnya wajib ya tapi kayak kita lihat sekarang ini anda sedikit bingung kok begitu sekarang ya bahkan anda pun tidak ikut-ikut saking umumnya keadaan itu sekarang di kalang kita nama sisir nah kita mengucap assalamualaikum ditanya apa kabar bang gitu seharusnya dijawab salam dulu walaikum salam apa kabar bang mau kemana dari mana gitu kan seharusnya begitu tetapi yang kita dapat sekarang begitu nah pesan anak absus salam bainana jadi mari kita sebar menebarkan salam diantara kita kenal tidak kenal coba gitu orang malaysia saja mau mengucapin salam sama kita gitu kok kita sama manusia kita gak mau gitu ya karena itu keruntuhan kita itu mulai dari sana itu keruntuhan suatu apa peradaban dimulai dari keruntuhan akhlak tadi nah kalau akhlak kita runtuh berarti agama kita runtuh peradaban kita runtuh dan hidup akan semberaut gitu kiri susah kanan susah gitu jadi di atas terasa diimpit gitu ke atas diimpit kan ke bawah terasa terjepit nah jadi maka cobalah kepada mesir untuk meneladani rasulullah tidak ada tempat lain di dalam rasulullah kemudian mengikuti manhaj akhlak yang sudah ada di azhar ini bagaimana azhar ini menerapkan akhlak contohnya ini pergaulan kita lelaki dan perempuan bagaimana azhar menerapkannya apakah azhar ada mencampur banin dan banat tidak ada kan kenapa tidak campur banin dan banat tidak mau ikhtilat gitu nah sementara kita apakah kita sebagai mahasisir sudah mencontoh manhaj yang diterapkan oleh azhar itu sendiri kita ngaku-ngaku azhar aneh azhar ini saya azhar tulen tapi masih berdempet-dempetan gitu apa bagaimana gitu nah itu harapan kepada teman-teman semua mahasisir terutama anak pribadi ya menyenangkan sendiri pribadi ini ya takut sangat takut sekali karena keumuman hal-hal yang terjadi sehingga kita pun jadi lupa dan kilaf nantinya maka oleh sebab itu berharaplah kepada kawan-kawan semua teman-teman yang mendengar apa ini proket ini ya ikutlah kita saling menesahat-menesahati dalam kebaikan dan dengan kesabaran selalulah menesahati mengingatkan teman-teman kita yang terlupa gitu jangan sampai sungkan jangan sampai jangan takut jangan ragu ingati dengan baik-baik kan coba ini akhi ukhti sana gitu kan kalau bahasa panyerong sumateranya kan gitu kalau apa kalau bahasa jawab sampen apa gimana kan gitu ya jadi dengan bahasa yang sopan dengan bahasa yang baik kita ingatkan kawan-kawan kita teman-teman kita ada di kita semuanya kita saling mengingatkan jauhi namanya ikhtilat karena ikhtilat itu akan membawa kita kepada kemusnahan gitu pastinya gitu membawa kemusnahan tidak ada cobalah untuk menahan diri kita menahan diri itu sangat penting sekali itu demi keselamatan kita karena menahan diri berarti kita menahan agama kita menahan muru'ah kita gitu muru'ah ini sangat penting sekali kadang yang banyak runtuh sekarang itu adalah muru'ah dulu dia akan memulai dulu ketika muru'ah sudah mulai terkikis agama pun nanti akan ikut terkikis jadi ketika muru'ah itu terjaga agama itu akan ikut terjaga nah begitu ini sangat diharapkan jagalah muru'ah agama akan terjaga kalau kita lepaskan muru'ah maka agama kita pun nanti lambat laun akan ikut lepas nah itu diharapkan kepada memang ya zaman sekarang ini dimana-mana banyak cobaan ini guard gate di tangan kita ya semuanya kita bisa mendapati dengan instan nah itu menjadi salah satu ujian dan cobaan bagi kita semua nah marilah kita berpandai-pandai memilah-milah apa yang akan kita lakukan apa yang kita laksanakan gitu banyak-banyaklah duduk bersama-sama daripada duduk sendiri-sendiri karena duduk di sini-sendiri ini akan membawa kepada penerawang-penerawangan yang jauh yang menyebabkan nanti apanya lepas dari klepnya gitu ketika lepas klepnya itu yaudah kehidupan akan apa namanya semacam apa perahu tidak tentu arah lagi terombang ambing di lautan tidak ada nah koda tidak ada apa gitu nah jangan sampai begitu nah kira-kira itulah sedikit nasihat dari anak untuk teman-teman masih sir semuanya semudahan acara yang seperti ini tetap selalu diadakan adakanlah kembali dek dek apa dek dekeralasi apa di kita menyuarakan kembali memiliki akhlak-akhlak itu menyuarakan itu selama ini kita kita melihat yang suarakan apa ya Ormaba kemudian kan Alhamdulillah sekarang PPMI bagus sekali sudah mulai ada KPI ada DKKKM turun ya Alhamdulillah gitu dan ini sebagai apa pujian yang kita berikan kepada PPMI kepada Wihidah dan teman-teman yang lain itu sudah mulai melirik gitu dan berharap semua senat ini bukan senat Fakultas Besuluddin saja Syariah juga begitu Fakultas Besarab juga begitu semuanya kita mendeklarasikan kembali yang namanya akhlak itu mari kita deklarasikan di rumah-rumah kajian kita di markas-markas kajian kita di apa organisasi apeliatif kita di almamater almamater kita dan di keluarga keluarga kita dan di kelompok-kelompok kecil mari kita deklarasikan kembali yang namanya akhlak karena deklarasi itu sangat penting sekali untuk membangkitkan jiwa ruh yang tertidur tadi ruh kita tertidur ini jasad ada tapi ruh kita bangkitkan kembali dengan deklarasi salah satu deklarasinya lebih gini wawancara gini buat episode lagi buat apa lagi kalau perlu di di videokan kalau buat lebih apa lagi tingkatannya lebih apa lagi gitu ya itulah kira-kira mohon maaf kiranya ada yang tidak pada tempatnya terima kasih jazakallah khairan aku lukau lihada astagfirullah liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tadi menarik sekali ya omongan kita tentang ahlak sama bang Apsil tapi tadi poin yang paling penting sekali itu bahwa definisinya sendiri jadi ahlak itu adalah din bukan muru'ah gitu kalau dapat tangan sama muru'ah ya berarti itu salah gitu dan tadi yang paling penting juga yang anda dapat itu yang harus dijaga itu muru'ah dulu kadang-kadang muru'ahnya runtuh nanti lama-lama agama runtuh soalnya gini bang kadang-kadang itu kan ada aja orang yang pengen aja kayak dai gaul gitu kali ya jadi dia mungkin pakaiannya juga pakaian yang ngikut tren misalnya atau misalnya dia apalagi cewek ya misalnya cewek yang bener-bener ngikut tren ngerasanya kayak gak apa kan saya juga pakaiannya kayak gini biar tren aja tapi pemikiran tetap agama nah sebenarnya itu mungkin agak salah ya karena muru'ahnya sudah terkikis nanti lama-lama malah agama juga hal yang baik sekali dan bagus sekali dan berharga kalau berdiri dengar jadi mungkin ini aja untuk podcast kali ini tadi seperti saran bang Apsil kan kalau bisa kedepannya dibikin acara yang lebih baik lagi lebih terbuka lagi mungkin dan lebih masif lagi di berbagai senat jadi buat teman-teman yang pendengar bisa menunggu jadi insya Allah kita bakal bikin hal yang lebih menarik lagi tentang ahlak ini atau lebih terbuka lagi dan mohon doa juga supaya kita bisa bikin program ini lebih baik lagi mungkin ini aja buat podcast kali ini terima kasih buat para pendengar jadi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati